Rabu pagi pemerintah Kabupaten Moro Jambi menggelar acalah Silaturahmi dan Tata Muka bersama Komandan Korep 042 Garuda Putih. Masna berharap dan rem yang baru dapat melanjutkan dalam membantu pencegahan penanganan karhutlah di Moro Jambi. Kedatangan Komandan Korep 042 Garuda Putih, Kolonel ARH L.P. Serudi disambut hangat oleh Bupati Moro Jambi Masna Busro. Hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Moro Jambi Salmah Mahir, turun hadir Forum Komunikasi Perangkat Daerah, Toko Masyarakat, dan Toko Adat Kabupaten Moro Jambi pada acara Silaturahmi dan Tata Muka yang digelar di ruang pola kantor Bupati. Bupati Moro Jambi Masna Busro berterima kasih dan mengucapkan selamat datang kepada Komandan Korep 042 Garuda Putih ke Bumi Sailun Salimbai, Kabupaten Moro Jambi. Bupati berharap sinergitas antara TNI dengan pemerintah Kabupaten Moro Jambi dapat terus terjalin dengan baik. Terutama dalam menghadapi pemilu serentak dan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi ancaman bagi masyarakat Kabupaten Moro Jambi. Saya sangat apresiasi dengan TNI dan poli di mana kami pemerintah Kabupaten Moro Jambi selalu bersinergi dalam hal apapun. Menanggapi hal itu dan Rem 042 Garuda Putih, Alpis Rudi mengatakan, mengaku siap menjalin sinergitas antara TNI dengan pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Terkait dengan ancaman karhutlah yang masih menjadi ancaman bagi Kabupaten Moro Jambi dan Rem menghimbau kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Tim Satgas Karhutlah juga akan membentuk tim drone untuk pencegahan karhutlah di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Menurut saya kalau sudah terjadi dalam skala besar dan masyarakat itu kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi mohon ya jangan membakar-bakar lahan dan hutan, olah media lahan tanpa harus membakar. Dengan membakar lahan berapa sih yang didapat penduduh atau masyarakat? Sangat sedikit dibanding dengan kerugian yang akan ditimbulkan. Bisa terbakar segitu banyak, kerugiannya juga sangat luar biasa. Tidak ada yang untung, semua jadi rugi. Bahkan secara nasional dan global juga akan rugi. Kehimbauan saya, masyarakat benar-benar memperhatikan. Jangan sampai membakar lahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.